Pembersa Dua Dusun di Kabupaten Merangin-Jampi terendam banjir. Kegiatan warga terganggu karena banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah. Hujan deras yang terus mengguir Kabupaten Merangin-Jampi menyebabkan sungai merangin di Kecamatan Tabir meluap hingga merendam permukiman. Sungai merangin di Kecamatan Tabir meluap ke permukiman warga setelah hujan terus-menerus mengguir wilayah tersebut sejak beberapa hari ini. Akibatnya ratusan rumah di Dusun Lubuk Bumbun dan Dusun Lubuk Napal terendam air hingga setinggi 1 meter. Warga pun tak bisa beraktivitas karena air masuk dalam rumah mereka. Air mulai masuk dari pagi tadi sekitar pukul 8. Nah sekarang ini masih terus naik, ini naiknya kencang lagi ini. Kita nggak tahu nanti sebatas apa karena di mudik di daerah Rantau Panjang dan Mampun. Katanya juga sekarang sedang bertahan dan masih juga naik. Berarti kita perkirakan lebih parah lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau untuk tempat kita ini bisa sampai 1 meter, 1,5 meter ini biasanya. Kalau untuk Lubuk Napal ini hampir 90 persen, 80 persen terendam semuanya nanti. Kalau memang air ini sampai naiknya sampai tinggi. Banjir membuat warga terjebak di dalam rumah serta merendam badan jalan. Warga berharap pemerintah kabupaten segera memberi bantuan untuk korban banjir. Mengingat hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi. Dari Merangin Jambi, kontributor Nusantara TV, Nuriko melaporkan.